Re-engineering dan re-strategi perusahaan saat ini dianggap solusi hadapi VUKA dan digitalisasi. Peningkatan sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting yang harusnya tidak bisa kita abaikan. Fenomena Bubble Bars, di mana perusahaan-perusahaan rintisan startup seperti Zenius Education, Tanihoop, dan Ling Aja harus memphk ribuan karyawan. Salah satu contoh tidak siapnya memberdayakan karyawan untuk hadapi VUKA dan digitalisasi. Melalui proses training development, menyiapkan proses pengembangan karyawan tidak hanya pada hard skill, tapi pada soft skill melalui penanaman visi, purpose, dan juga internalisasi values perusahaan. Atau juga untuk menciptakan budaya kerja perusahaan, atau juga untuk menyiapkan tim internal yang handal, berpikir solutif, dan inovatif. Tim handal ini mampu mengungkit keberhasilan karyawan-karyawan yang lain di perusahaan Anda. Menjadi pembicara atau talent-talent profesional perusahaan yang mampu secara mandiri menjalankan training development. Akademi trainer hadir siap mendampingi tim internal atau talent-talent di perusahaan Anda melalui Speak to Change for Professional Speaker. Speak to Change for Professional Speaker telah teruji melahirkan professional speaker internal perusahaan yang adaptif, kolaboratif, dan memiliki karakter yang kuat. Tentunya sudah siap diterjunkan membina dan melatih seluruh SDM di perusahaan Anda. Proses pembelajaran program Speak to Change for Professional Speaker berlangsung selama 70 hari. Apa saja yang dilakukan calon talent di 70 hari tersebut? Kami uraikan dalam learning journey every day. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap ini, talent akan melakukan pendaftaran, seleksi, dan pendataan dalam bentuk assessment atau menggunakan video penampilan. Gunanya untuk menggali potensi terbesar talent dan juga bagaimana proses treatment-nya. Tahap yang kedua, yaitu tahap training. Talent yang telah dilulus seleksi akan mendapatkan training dan pengayaan bersama Bapak Jamil Azaini dan para trainer yang telah berpengalaman dan ekspert di bidangnya. Proses ini diadakan 10 kali pertemuan online training 2 jam per hari. Biasanya memakan waktu menjadi 4 pekan. Tahap yang ketiga, yaitu tahap mentoring. Nah, dalam tahap ini, para talent berkesempatan untuk benar-benar praktikum dan mendapatkan 30 hari pendampingan oleh para ekspert. Dalam proses ini, biasanya talent mengalami perubahan kompetensi yang cukup signifikan. Dan para talent ditantang untuk mengadakan showtime dalam bentuk graduation. Tahap selanjutnya adalah tahap graduation. Penampilan peserta bersama Bapak Jamil Azaini. Diundang seribu orang audiens dan para peserta. Tahap selanjutnya ada continuous improvement. Asiknya lagi, proses pembelajaran speak to change for professional speaker tidak terhenti hanya di 70 hari saja. Ada program berkelanjutan, salah satu diantaranya adalah menulis dan menghasilkan buku solusi pegangan untuk perusahaan, enrichment berkelanjutan, komunitas kontributif para trainer, dan banyak lagi program pengayaan dari Akademi Trainer. Kami bersyukur melalui program speak to change for professional speaker, atas izin Tuhan yang maha kuasa, kami telah membantu para professional speaker untuk meningkatkan kualitas dari berbagai sisi. Sehingga, telah para talent ini melahirkan SDM-SDM berkualitas dan berkarakter di perusahaan. Tentunya, juga demi kemajuan bangsa Indonesia. Bila mana di perusahaan Anda, terdapat talent-talent yang telah berpengalaman, namun masih kesulitan bagaimana menciptakan dan mengelola training development, atau masih kesulitan bagaimana mengadakan proses training secara mandiri, Akademi Trainer siap membantu mewujudkannya. Untuk detail informasi, silakan hubungi nomor yang ada di caption video ini. Semoga bermanfaat, terima kasih, salam sukses mulia!